Di belakang saya banyak sekali berjajar domba-domba yang masuk ke kategori Raja Petet yang mana Raja Petet ini dikonteskan pada umur pengelak 2 atau 1 tahun ke bawah nih Sob Nah untuk Piala Presiden 2023 ini menampilkan beberapa kategori nih ada Ratu Bibit, Raja Petet, Raja Kasep dan juga Raja Pedaging Halo Sobat Kandang, kembali lagi bersama saya Babang Tuil Hari ini Babang Tuil gak lagi di kandang nih tapi Babang Tuil lagi ada di acara Silatnas dan Piala Presiden 2023 yang diselenggarakan di Stadion Sijalak Harupat, Sorayang, Kabupaten Bandung Nah hari ini Babang Tuil mau ngajak Sobat Kandang sekalian buat lihat kontes ternak Piala Presiden 2023 tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, subscribe, serta share konten-konten yang ada di Om Farmer Farm ke Sobat Kandang lainnya oke udah gak sabar kan? ikutin terus Babang Tuil sampai akhir langsung aja kita lihat keseruan kontes ternak Piala Presiden 2023 let's go! selamat menikmati! nah untuk Piala Presiden 2023 ini menampilkan beberapa kategor ini ada Ratu Bibit, Raja Petet, Raja Kasep dan juga Raja Pedaging nah yang di belakang ini adalah domba-domba Ratu Bibit yang lagi menunggu antrian untuk dijuri atau untuk dinilai gitu nah yang mana bisa kita lihat ya Ratu Bibitnya mereka membawa anak-anakannya juga ada yang anaknya dua, anaknya tiga, ada juga yang anaknya satu tapi besar nah ayo kita lihat keseruannya banyak sekali berjajar domba-domba yang masuk ke kategori Raja Petet yang mana Raja Petet ini dikonteskan pada umur pengelak dua atau satu tahun ke bawah nih lihat gimana nih kita eh gimana domba-dombanya langsung aja kita lihat oke selanjutnya ada kategori Raja Pedaging dimana domba-domba yang di belakang saya ya ini merupakan domba-domba besar yang ukurannya jumbo-jumbo nih yang akan dikategorikan, yang akan ditandingkan menjadi Raja Pedaging nah untuk kategori Raja Pedaging sendiri, Yongpar Merpah mengirimkan tiga ekor domba ada Sultan, Biksau dan juga Hero nah semoga tiga ekor domba ini menang semua ya Sob nah Raja Pedaging ini maksimal umurnya itu pengelak dua atau satu tahun ke bawah itu Sob, langsung aja kita lihat domba-dombanya Sob, langsung aja kita lihat domba-dombanya Nah bukan cuma menandingkan domba-domba nih tapi untuk Piala Presiden 2023 ini juga ada kontes untuk kambing di belakang saya ada kambing Eto'o yang besar banget, tinggi dan juga besar langsung aja kita lihat Nah sekarang di belakang saya lagi ada sesi penjurian untuk Raja Kasef Piala Presiden 2023 nih nah Raja Kasef ini menandingkan antara domba-domba yang ganteng-ganteng nih domba-domba pejantan yang ganteng langsung aja kita lihat gimana keserianya Let's go Saat ini sedang diadakan penilaian untuk kategori rasa bibit Nah setelah ini yang kita tunggu-tunggu nih penilaian atau penimbangan untuk kategori Raja Pedagi Semoga Diksau, Hero, dan juga Sultan masuk ke podium Oke, kita tunggu aja Let's go Nah sekarang waktunya penimbangan ini Kita mau bawa domba-domba kategori Raja Pedagi ini Ada Diksau, Sultan, dan Hero ke tempat penimbangan yang ada di sana Let's go Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah itu tadi keseruan kontes ternak Piala Presiden Yang menandingkan antar domba-domba Dan juga ada penampilan dari kambing-kambing juara Piala Presiden 2023 Selanjutnya kita bakal Konten apa lagi? Comment di kolom komentar Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta share konten-konten yang ada di Young Farmer Farm Ke sobat kandang lainnya Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya Maju terus peternak Indonesia Bangga menjadi peternak Indonesia Bye-bye